Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue tidak bakal membahas salah satu ataupun salah dua koin, tetapi yang bakalan gue bahas kali ini mengenai exchange tier 1 yaitu Huobi yang telah dirumorkan bakal mengalami kebangkrutan. Bukan berarti gue membuat video seperti ini gue ingin menyebarkan food ataupun berita-berita negatif, namun gue lebih memilih untuk memperdulikan terhadap teman-teman semua, terutama buat kalian sebagai user dari exchange Huobi. Karena dengan adanya beberapa informatif yang akan gue sampaikan kepada kalian, dan ini sangat make sense sekali, jadi lebih baik kita sedia payung sebelum hujan gitu ya. Daripada setelah hujan itu turun, kita baru bergegas untuk menyelamatkan aset kita. Jadi dengan adanya informasi-informasi seperti ini, gue harap buat teman-teman pun lebih mempertimbangkan kembali apakah dari kalian akan tetap menggunakan exchange Huobi atau kalian akan menyelamatkan aset kalian terlebih dahulu, sampai dengan permasalahan ini bisa diklarifikasikan langsung oleh Justin Sun dan juga para tim dari exchange Huobi. Karena dengan informasi seperti ini, tentu ini bukan masalah sepele, bahkan sekelas CEO dari berusaha terbesar dunia pun yaitu Seng Peng Zhao, dia ketar-ketir, bahkan melarang untuk exchange Huobi ini menjual dan juga menukarkan terhadap stablecoin DEI. Jadi menurut gue ini penting sekali harus gue bahas agar teman-teman semua bisa prepare dari sekarang. Dan tanpa bunga-bunga kira sorbat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi untuk hiperbasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, seolah gak perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk hiperbasi yang pertama, di mana disini ada salah satu media kointelegraph.com yang telah membagikan mengenai total value lock di exchange Huobi yang telah mengalami penurunan secara signifikan. Jadi disini TVL ataupun total value lock dari exchange Huobi turun menjadi 2,5 miliar dolar di tengah rumor kebangkrutan dan investigasi di China. Pertukaran menghadapi desas-desus yang sedang berlangsung tentang cadangan stablecoin dan juga dugaan penyelidikan oleh otoritas China. Nah, jadi sebelumnya pun sering sekali gue membahas dan juga memperingatkan kepada kalian semua, bahwa terutama untuk gue sendiri, gue tidak pernah mempercayakan 100% terhadap entitas apapun, apalagi untuk beberapa exchange yang tidak memiliki regulasi di negara Indonesia. Ketika memang terjadi hal-hal ataupun rumor-rumor negatif seperti ini, lebih baik kalian harus bergegas dan kalian sesegera mungkin untuk menyelamatkan aset kalian. Karena sekarang yang telah menimpa terhadap exchange Huobi selain dari total value locknya yang telah mengalami penurunan yang menjadi 2,5 miliar dolar dan juga sedang ada investigasi oleh otoritas dari negara China. Dan kira-kira berapa total value lock dari exchange Huobi sebelum mengalami penurunan menjadi 2,5 miliar dolar. Di dalam sebuah artikel ini pun telah dijabarkan kembali gitu ya, jadi sebelumnya total value lock dari exchange Huobi ini sekitar 3,09 miliar USD dan itu tepat pada tanggal 6 Juli kemarin. Namun di sini pertukaran kriptokarasi Huobi telah melihat arus keluar senilai 64 juta USD antara 5 sampai dengan 6 Agustus di tengah rumor yang sedang berlangsung tentang solvabilitasnya dan bahwa otoritas China sedang menyelidiki para eksekutifnya. Nah jadi sekarang bukan hanya sekedar dari TVL-nya yang telah mengalami penurunan, termasuk dari otoritas ataupun regulator di negara China sedang melakukan identifikasi dan juga menyelidiki dari beberapa tim ataupun eksekutif dari exchange Huobi. Selain itu pun mengenai arus keluar selama akhir pekan dihasilkan total nilai terkunci ataupun TVL telah turun menjadi 2,5 miliar dolar pada saat penulisan. Selain itu pun mengenai desas-desus bahwa pimpinan dari bursa Huobi telah ditangkap di China pertama kali muncul pada tanggal 4 Agustus sebagai bagian dari dukaan penyelidikan atas transaksi bursa dengan frepom perjudian. Berbicara kepada Koin Telegraph, juru bicara Huobi menyebut klaim tersebut sebagai berita palsu. Namun desas-desus telah muncul ketika pihak berwenang dilaporkan memperkatat kontrol atas pertukaran kriptokaransi di China daratan. Nah jadi pada tanggal 4 Agustus kemarin pun ternyata di sini salah satu pimpinan dari exchange Huobi telah ditangkap di negara China pada saat pertama kali itu muncul. Selain itu pun ini salah satu dugaan juga mengenai penyelidikan atas transaksi di dalam exchange Huobi dengan frepom perjudian. Namun ternyata klaim tersebut telah dibantah oleh beberapa tim yang ada di dalam bursa Huobi ini dan telah menyatakan bahwa berita-berita yang telah beredar itu adalah berita palsu. Namun di dalam sebuah desas-desus yang lain yang telah muncul ketika pihak berwenang telah dilaporkan lebih memperkatat lagi dari segi pengontrolan atas pertukaran kriptokaransi di negara China khususnya untuk exchange Huobi. Dan bahkan di sini pun untuk Koin Telegraph sendiri telah mengetahui bahwa setidaknya satu eksekutif tingkat C telah meninggalkan Huobi selama beberapa minggu terakhir. Nah jadi di sini selain adanya suatu penangkapan dari salah seorang pimpinan dari exchange Huobi selain itu pun ada salah satu pimpinan ataupun tim dari bursa Huobi yang telah meninggalkan pertukaran Huobi tersebut selama beberapa minggu terakhir sebelum terdeteksi adanya penurunan dari total value lock di exchange Huobi. Dan di sini pun dalam sebuah frepomedia sosial Twitter kepala media sosial Huobi mengatakan bahwa rumor tersebut tidak benar dan pertukaran tersebut saat ini berjalan dengan baik. Jadi sampai dengan sejauh ini klaim-klaim tersebut masih tetap dibantah oleh beberapa anggota ataupun tim yang masih memiliki status aktif di dalam pertukaran ataupun exchange Huobi. Dan di sini salah satunya dengan akun Twitter 33 Huobi dan di sini ada salah seorang peneliti juga gitu yang bernama Adam Korhan yang telah membagikan beberapa update-an-updatean mengenai rumor yang sekarang sedang beredar dengan cadangan total value locknya telah menurun dari exchange Huobi. Nanti kita akan masuk juga ke dalam beberapa informasi yang telah disampaikan oleh akun Twitter Adam Korhan ini agar kita bisa mengklarifikasikan gitu ya kira-kira rumor tersebut ini benar-benar begitu adanya atau memang ini berita-berita yang sedang digoreng. Dan untuk informasi selanjutnya didukung juga oleh data on chain yang telah tersedia di DeFi lama Korhan menunjukkan bahwa di seluruh USDT dan juga USDC ataupun USD Coin jika digabungkan Huobi memiliki aset kurang dari 90 juta dolar pada tanggal 5 Agustus namun audit pohon Merkel terbaru dari bursa tersebut mengatakan bahwa pengguna Huobi memiliki 630 juta dolar dan saldo dompet sebesar 631 juta dolar USDT menurut Korhan Huobi sangat bangkrut. Menurut data dari DeFi lama pada tanggal 6 Agustus dompet Huobi hanya menampung 72 juta dolar dalam gabungan USDT dan juga USDC. Nah jadi disini salah satunya dari kedua stablecoin tersebut dengan total yang user miliki di exchange Huobi itu sebetulnya sekitar 630 sampai dengan 631 juta dolar namun ternyata nilai aset yang ada di dalam wallet-nya Huobi tidak sebanding dengan aset-aset yang telah dimiliki oleh para user ataupun pengguna dari exchange Huobi dan bahkan nilainya itu jauh lebih rendah di bawah 90 jutaan USD. Jadi dengan indikasi-indikasi seperti inilah gitu ya yang telah menyebabkan ketakutan dari para pelaku pasar dan untuk informasi selanjutnya sekarang kita masuk ke dalam akun twitternya Adam Korhan di mana Adam Korhan ini telah memberikan ataupun membagikan beberapa pendataan-pendataan terkait rumor yang sedang terjadi terhadap bursa Huobi. Dan bahkan disini pun bursa Binance sendiri telah melakukan penjualan dari stablecoin USDT. Jadi mengapa tether dijual ya? Jadi kemungkinan kebangkrutan Huobi. Jadi ini ada suatu indikasi bahwa Huobi ini bakalan mengalami kebangkrutan menurut Adam Korhan. Untuk di poin yang pertama Binance mulai menjual USDT dalam jumlah besar. Poin yang kedua kami menemukan bahwa eksekutif Huobi dan juga personil Tron diintrogasi oleh polisi. Poin ketiga ini tidak lama setelah peluncuran STUSDT Sun dan di poin yang terakhir keseimbangan aneh bergeser di Huobi pada bulan lalu. Oke jadi disini untuk bursa Binance sendiri dia telah melakukan penjualan dengan skala besar dari stablecoin yang telah dimiliki oleh bursa Binance. Bahkan untuk kali ini pun bursa Binance sendiri telah meluncurkan stablecoin yang baru yang bernama FDUSD. Jadi itu memang stablecoin yang baru yang sekarang telah digunakan oleh bursa Binance setelah kejadian seperti ini dan bahkan Binance sendiri rela untuk menjual stablecoin USDT dengan skala besar. Jadi untuk poin-poin selanjutnya pun disini banyak sekali termasuk Justin Sun sekarang katanya sedang diintrogasi oleh pihak kepolisian ataupun pihak-pihak yang berwajib. Dan ini telah terjadi juga setelah tidak lama gitu ya mengenai Justin Sun telah meluncurkan stablecoin yang baru yaitu STUSDT. Disini pun kalian bisa melihat yang mengenai chart dari stablecoin USDT setelah dijual oleh beberapa entitas lain mengalami penurunan yang begitu signifikan. Dan untuk di poin-poin selanjutnya disini pun kalian bisa menyaksikan juga ya silahkan kalian masuk ke dalam akun Twitternya Adam Korhan lebih kurang ada sekitar 16 poin yang bisa kalian dapatkan mengenai pendataan-pendataan terbaru dengan rumor yang sedang beredar bahwa exchange Wobi dinobatkan bakal mengalami kebangkrutan. Dan untuk di poin yang terakhir dimana ini adalah poin ke-16 jadi disini untuk Binance sendiri ya dia telah melarang untuk bursa Wobi ketika memang dia telah menjual dari token Cube dan juga stablecoin USDT lalu dipindahkan atau ditukarkan menjadi stablecoin DEI. Ini sangat-sangat dilarang sekali oleh pihak Binance ya mungkin Sengpenzau telah membuat notice seperti ini ataupun pengumuman karena dari Sengpenzau sendiri sedang mengalami ketakutan ketika memang ini terjadi terhadap bursa Wobi lalu bursa Binance akan terkena dampaknya. Jadi lebih baik bursa Binance sendiri pun telah sedia payung sebelum hujan. Jadi kenapa gue harus bahas informasi-informasi seperti ini karena agar kalian bisa prepare dari sekarang dan juga kalian bisa menyelamatkan aset-aset kalian. Karena untuk gue sendiri pun gue telah memindahkan beberapa aset-aset gue yang menurut gue nilainya agak sedikit lebih besar gitu ya ke beberapa exchange yang lain seperti Binance ada juga KuCoin dan terutama kepada exchange yang berbasis di negara Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke dalam portfolio-nya dari exchange Wobi ini dimana gue sekarang telah menggunakan platform dari Nansen dan buat kalian yang belum join whitelist untuk dari airdrop Nansen ini silahkan kalian join whitelist-nya karena lumayan juga ketika memang dari Nansen bakalan bagi-bagi airdrop. So kita lanjutkan lagi kita akan update beberapa pendataan yang ada di dalam platform-nya ataupun bursa Huobi. di sini untuk nilai bersihnya memang sekitar 3 miliaran US Dollar tetapi yang perlu dijadikan sebuah patokan dari segi TVL-nya ataupun dengan total value lock yang ada di dalam wallet. Di sini ada wallet sekitar 2,2 miliar US Dollar saja. Seperti apa yang telah disampaikan oleh mediacointelegraph.com bahwa sekarang dari total value lock exchange Wobi ini telah mengalami penurunan dari 3 miliaran US Dollar menjadi 2,5 miliar US Dollar bahkan sekarang hanya di sekitaran 2,2 miliar US Dollar. Ketika kalian bisa hitung di sini dengan beberapa stablecoin terutama untuk yang di notice ataupun di mention oleh media cointelegraph.com untuk USDT dan juga USDC silahkan kalian hitung dengan jumlah kedua stablecoin tersebut bahkan kurang dari 90 juta US Dollar. Untuk stablecoin USDT sendiri totalnya sekitar 45,1 juta dolar dan tentunya di sini pun ada juga untuk stablecoin USDT yang lain dan di sini nilainya sekitar 4,6 jutaan dolar sementara untuk USDC hanya sekitar 3,3 juta dolar di sini pun untuk USDC sekitar 2,6 juta dolar begitu juga dengan USDT sekitar 2,2 jutaan US Dollar namun secara keseluruhan ketika ditotalkan hanya sekitar 75-an juta US Dollar saja sementara untuk aset user yang ada di dalam platform Huobi mencapai 630 jutaan US Dollar oke oke begini itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian jadi secara kesimpulannya ketika memang ini terjadi bahwa Huobi bakal mengalami collapse gue rasa ini akan berdampak secara menyeluruh terhadap market cryptocurrency karena kita bisa berkaca dari kejadian sebelumnya yaitu FTX untuk FTX mengalami kehancuran itu dampaknya kemana-mana dan bahkan menyebar kemana-mana sehingga mendapatkan image yang begitu negatif untuk sektor industri cryptocurrency tapi harapan gue sendiri semoga saja ini ada klarifikasi dari pihak ataupun tim Huobi agar tidak terjadi apa-apa terkait masa depan industri cryptocurrency oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebih mohon maaf apabila kalian membeli kopi pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye